Intro Oke teman-teman, sahabat setiap faktor, selamat berjumpa dan selamat datang kembali di channel pakar tutorial semoga kabar teman-teman di hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat ala biar tak kurang suatu okapun pada kesempatan kali ini faktor ingin berbagi tentang Microsoft Word yaitu trik cara mengetik naskah dengan sangat cepat yang sumber naskahnya berasal dari seperti tulisan tangan, naskah fotokopian, buku, rekaman ceramah seseorang, dan lain-lain untuk melakukan trik mengetik naskah dengan super cepat ini kita tidak perlu berlatih untuk mengetik 10 jari tetapi kita cukup dengan memanfaatkan fasilitas Google yaitu Google Translate bagaimana caranya? berikut adalah langkah-langkahnya silakan siapkan sebuah naskah misalnya dalam contoh ini faktor menggunakan naskah tulisan tangan kemudian silakan buka halaman Google pada halaman Google seperti ini silakan pilih pada menu aplikasi Google di sini, klik kemudian pilih pada bagian Translate atau Terjemahan yang ini klik nah, di sini muncul halaman Google Terjemahan silakan pilih bahasa yang sama dengan teks yang akan kita ketik ulang misalnya kita pilih bahasa Indonesia setelah itu, silakan siapkan mikrofonnya jika Anda menggunakan laptop biasanya pada bagian atas layar pada laptop tersebut sudah disediakan mikrofon jadi Anda tidak usah menggunakan mikrofon eksternal namun jika kebetulan ada silakan gunakan mikrofon eksternal untuk hasil yang lebih baik sedangkan bagi Anda yang menggunakan PC atau komputer silakan gunakan mikrofon eksternal dan silakan tancapkan jacknya ke bagian potnya yang warna merah muda yang ini biasanya pada PC adanya di belakang dan pada PC model baru biasanya sudah disediakan di bagian depan untuk pot mikrofon ini setelah siap mikrofonnya kita kembali ke Google Translate silakan klik pada ikon mikrofon yang ini jika keluar jendela notifikasi seperti ini klik saja pada tombol izinkan yang ini nah setelah tombol ini berwarna merah silakan bacakan naskah yang ingin Anda ketik ulang misalnya saya yakin dari sekian jenis yang ada pada aplikasi Microsoft Office koma Microsoft PowerPoint merupakan salah satu jenis yang paling jarang digunakan oleh orang titik karena membuat presentasi tidak terlalu sering ditemui pada tugas sekolah koma kuliah ataupun dalam pekerjaan Anda titik nah seperti itu contohnya jika sudah selesai klik saja pada tombol merah ini nah inilah hasil rekaman suara kita pada saat kita membacakan teks tadi jika teks yang Anda bacakan tadi mau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain Anda tinggal pilih bahasa yang ada di bagian sebelah kanan ini misalnya kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tinggal klik bahasa Inggris nah maka secara otomatis akan menjadi bahasa Inggris namun jika tetap yang kita inginkan teks tersebut dalam bahasa Indonesia Anda tinggal meng-copy-nya block saja semuanya seperti ini kemudian tekan ctrl-c pada keyboard atau boleh juga dengan klik kanan pilih pada menu salin kemudian kita pindah ke Microsoft Word silahkan buka Microsoft Word-nya piece pada halaman Microsoft Word setelah masuk ke dalam dokumen Word-nya kita tinggal meng-editnya jika ada kata-kata yang salah dengan cara ini kita akan lebih cepat mengetik naskah yang sumbernya berasal dari hard copy seperti buku tulisan tangan naskah pidato suara pidato suara ceramah dan lain-lainnya oke demikian tadi bagaimana cara mudahnya kita mengetik naskah ulang dengan sangat cepat dengan memanfaatkan Google Translate semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran kritik atau pertanyaan jangan sebatukan untuk menuliskannya di dalam komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe share dan icon loncengnya digitarkan selalu popular factor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu support channel paper tutorial oke sampai jumpa lagi pada tutorial video selamat menikmati